Hai hai semua ya gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi main game Ghost Trick Phantom Detective dimana kita udah masuk ke chapter keempat, terakhir itu kita lagi ngetes tembakan bunyi, epistal bunyi terus habis itu tiba-tiba ada suara tembakan lain yang mana kita akan datangin lokasi ya sepertinya yaudah, tanpa berlama-lama kita masuk ke gamenya, yuk! ya, jam 8 lewat 23 malam, oh iya ngomong-ngomong, kita itu bakalan selesai hidupnya di dunia kalau udah matahari terbit ternyata, bukannya pergantian hari, jadi mungkin matahari terbit tuh sampai jam 5 pagi mungkin, jadi masih ada waktu berapa lama lagi tuh, wait lah tapi si ini dia kena desa Sama si Lina Dan kayaknya deket Lina mati lagi kah? Lina mati lagi 2nd death Kematian yang kedua Oke Turn on Swivel Gerak-gerak nih Examine Apa yang bisa di Examine? Bentar Kita gak bisa ke atas Blinding Pink Oke Oh yeah Gue pengen ngecek ke itu sih Soulnya dia sih Nah Oke Gue pengen masuk Apa itu? Ada motor tadi Hmm Unconscious juga ya Tetap killin dia kok mau Hehehe Nah Dia gak tau diri dia siapa Hehehe Hmm Kalo si Eh Doggynya itu kan Dia Hmm Hah? Kalo Doggynya itu kan Kemarin dia tau kan Masalahnya Kenapa? Tapi kok ini tiba-tiba He? He? Oh Ha Bi-gongu Hmm Oh About me Eh Ya udah ya About me Tapi mana dia tau Hmm Ingat dia He? 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 Hah Ya lolang diri dia sendiri Yang gak tau Oke coba kematiannya line Ri Ri atau Ri ini sih sebenernya bacanya Gak lah gue udah lebih demen line gue Kita bisa balik 4 menit gak Flashbacknya menurut gue gak terlalu penting Two strangers, 2 orang yang gak dikenal, gak saling kenal Waduh gelet dah mereka berdua Jadi kita masih mungkin bisa balikin Aduh Gue suka nih karakternya Gambarnya bagus, unik-unik Dengan hard outline juga gitu Gue kalo liat karakter cowoknya tuh gue inget kartun jaman dulu deh Ada Johnny-Johnnyo Johnny Crash Johnny Bravo Iya-iya, Johnny Bravo Gak tau kada apa Kaya feelnya kayak Johnny Bravo gitu Rambutnya begitu juga Cuman beda sih kalo si Johnny Bravo kan begini Kalo si ini Siapa namanya, Shizoo Shizoo begini Ya tapi gak tau kudapa Ngingetin gue sama Johnny Bravo gitu Oke, 4 menit sebelum kematian Oh itu dia Catatan pingnya itu ya Hmm Ada apa sebenarnya Dia ditahan Oh Untuk ketemu sama si ini Inspektor Sampai ketemu sama si ini Ada apa sebenarnya Oh I mean I've never even met the guy before Never Oh bener kan dia yang minta Untuk ketemu disini Jadi si Karakter kita yang minta Si cewek ini dateng Untuk ketemu Karena dia punya informasi terkait dengan Kasus besar yang lagi di handle sama Cewek ini Hmm Dia lagi gak kerja di Eh lagi gak handle Kasus besar Apa yang tuh night? Kok bisa tiba-tiba Kok bisa tiba-tiba Iya sih Dari luar sih Tapi kan Tapi kan Bingung kok Kenapa bisa si cewek yang mati Oke kita mulai dari sol biasa Eh Wow Terlalu luas Sepertinya Oke kita malah ke arah sebalik ya Kita cek-cek aja Dulu Oke Bebatuan-bebatuan gitu ya Mikroskop Mikroskop Move lagi Kita mendekat aja Eh iya gak bisa mendekat ya Keres kebawah Eh serius Loh Malah gak bisa ngeliat apa-apa Mungkin kita nunggu Oke Kita bisa ke Oh iya juga ya Ah ini buat ketemu ade nya Pasti nih Stay dulu deh Stay dulu Tapi gue pengen Oke oke Chicken kitchen Kalo gue gerakin itu Dia kaget ya Nah gue pengen Examine ini Oh itu punya dia Personal business Oke Ya pasti Hmm Bentar gue Kalau gue move Gak ada yang kaget Gak ada Bawah You're out of the home site If I didn't This is with this Stelefoam Hmm Oh kaget ini Oh Baru kaget Hmm Hmm Oke kita udah bikin dia Jadi Suspicious Mencurigakan Okay Oke sekarang kita harus keluar berarti Hmm Si siapa? Ray ya Lupa gue Iya juga ya Upper level Oke Tribun Bye 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 Oke Takdir sudah berubah Mari kita Rubah takdirnya lagi Ini Evolt Kita Naik Naiknya sama kan Harus nyalain dulu Wait 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 Tunggu Panik 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 Ayah Ok . Lampu Harus dimatikan Soalnya gak sampai kemana-mana Nunggu dulu coba Nebeng nebeng Oke Tengok Tengok Lah gak nyampe Basically juga gak bisa apa-apa ini Oh ini open Nyalain Jangan-jangan Kayak sebelumnya Oke Apa ya Coba pedal Gak bisa Kayaknya nunggu gak sih Coba nunggu dulu Iya nunggu Tutup Udah gak kaget loh Gue tutup kayak gitu Nah ini kita pindah ke sebelah Oke Oke Lu jaga deket kayak gitu Bukannya lihat kanan-kiri ya Huh Kasar Misalnya nyalain Gue coba nyalain Nah Cek di belakang Sana Kuset dah Kita pindah lagi harusnya sih Kita pindah lagi harusnya sih Gitar kene Nunggu gak sih Oh gitu Belum ya Oke Coba kita tunggu dulu Mana nih dia Oh itu dia Oh itu Eh ya Ya ampun Salah Tidak Ayolah 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 Tunggu 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 masih belum nyampe oke nyalain oke berarti ngeras dimatiin oke berarti kita harus kesana sih untuk manggil kita harus pakai ini harusnya di klip dimana kasih pelaku tersebut harusnya sini gak sih ah dia masih tetep disitu berarti ada yang salah nih apa ya cuman oh enggak enggak benar-benar tadi karena lampunya itu yang situ nyala aja harusnya udah apa nih dia enggak balik lagi kan oh itu dia balik 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 yah ngulang nih gue deh harus gue matiin dulu lagi yang sebelah bisa gue hentiin dulu sih merti ah gagal iya iya tau 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 gara-gara gue jatuh pakai apa tuh gara-gara gue jatuh pas pakai payung jadi mendingan pas dia udah muncul di salah satu tempat kita langsung matiin nah udah muncul nih oke eh salah di in turunin turunin aduh atau justru kalo gue nyalain lagi nanti dibalik kesitu lagi hmm kita coba aja ya kayaknya gue harus matiin yang situ dulu deh dia jalan gak sih ini dia tuh balik lagi ternyata oke oke gue paham sekarang ini gue matiin dulu disana kekana kekana wait wait ayo dong ayo dong aduh do aduh da yuk, gelap nah sip, balik kita tunggu aduh, kebiasaannya nggak sabar oke kita nyalain harusnya dia kesitu kita timpa dia sampai hujung oke oke baik nah kena kau gapeng gapeng trauma si officer yang satu ini nah 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 ya joker nah 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 ah dah ada ada vea aduh ada ini berhasil kabur dari kematian sekarang gua harus ke bawah ya berarti kita ke telepon terus ke tempat Hai tadi harusnya oke kembali ke Supers Office ya akhirnya udah kelar chapter harusnya sih kita bisa ngobrol sama si Lina ya di dalam soul-nya oke chapter 4 udah kelar lumayan seru tadi gua sempet gagal sekali untungnya ini nggak nyampe berjam-jam langsung bisa gua sadarin kalau gua salahnya disitu kurang cepat ya disini udah mulai sedikit terjawab ternyata si Lina itu datang ke situ karena disuruh sama si karakter kita si sisal karena dia pengen ngasih informasi tentang suatu kasus yang lagi dia handle gitu lah terus nggak tahu ya pas udah janjian eh sisalnya belum mati nungging terus juga si inspektor siapa tadi gua lupa namanya yaitu dia bilang kalau si Lina lagi nggak ngerjain apa-apa sebenarnya jadi agak membingungkan juga sih yang pasti selanjutnya kita harus ke Super Office kan tadi terus kita lihat dulu gimana keadaan disitu setelah itu sih pasti ke chicken kitchen seharusnya untuk bertemu dengan salah adik ya oke segitu dulu untuk chapter kali ini kita ketemu lagi di chapter selanjutnya ya thank you banget yang nonton bye bye besar dan kita ketemu lagi 20 kali ini di ketemu di video ini sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi di video baru di video baru di video baru